Intro Halo lur, selamat datang lagi di konten youtube Mika'el Sekarang saya berdasarkan setiawan akan menjadi, apa ya, kayak Mawancara, saya akan mewawancarai siswi-siswi Kan mungkin kalian pada tau kalau misalnya Mika'el tuh terkenal dengan siswa-siswanya Sekarang tidak bro, karena di tahun ajaran baru nanti akan ada siswi Sekarang mari kita tanya ke mereka Jadi disini saya sudah bersama dua calon siswi baru Namanya siapa? Eka Siapa? Yvonne Yang tak tebak ini dari Ursulin BL mesti Oke Untuk pertanyaan pertama untuk kalian berdua ya Kenapa sih kok kalian mau masuk ke Mika'el ya Padahal kan kalau kalian tau kan Mika'el kan identiknya sama mesin Sama cowok-cowok semua Kok kalian berani gitu loh Apalagi ini tahun pertama Mika'el itu ada siswinya Ya kan dari dulu tuh udah suka sama promosinan Saya juga tuh juga banyak lebih suka temen cowoknya gitu Daripada kebanyakan temen cowok gitu Kalau saya, kakak saya itu pernah sekolah disini Dan kelihatannya tuh seru gitu loh kak Jadinya saya juga mau coba masuk kesini Berarti kalian tidak masalah kalau temen kalian nanti banyak cowoknya gitu Tidak masalah Nah kamu emangnya kalau besok gede mau jadi apa nanti? Mau jadi apa tuh ahli bidang permesinan gitu Mau apa bubut? CNC atau? Bubut mungkin Bubut? Kalau tau? Saya mau mencoba lagi mungkin nanti bisa ke bubut atau ke CNC gitu Oke Terus pertanyaan kedua Apakah kalian itu udah siap? Ini bener-bener kalian tuh siap dari diri kalian sendiri Mateng mau masuk sini Atau nanti kalian sebelumnya itu masih mikir-mikir gitu Aku ini mau gak ya? Apa udah mateng gitu? Yaudah, dari dulu udah siap masuk sini Dari dulu? Iya Dari awal kamu SMP udah kepikiran aku mau masuk Mikael gitu? Udah Udah? Kalau misalnya anggap aja Mikael gak buka pendaftaran buat siswi Kamu juga bakal masuk ke teknik permesinan yang terima cewek? Ya mungkin masuk ke permesinan atau enggak ke farmasi gitu Oh Kamu udah siap? Kalau saya juga udah siap Dari SMP itu saya lihat kakak saya juga sudah siap gitu Jadinya nanti juga saya mau ikut sejadinya kakak saya gitu Kan sekarang kakak saya udah kerja gitu Jadi saya juga mau kayak kakak saya Oke Untuk selanjutnya Kalian nanti mau langsung kerja? Atau mau kuliah kayak di Admi, Sanatah Dharma atau segala macem? Ya Kalau bisa Kalau udah keterima kerja nanti uangnya bisa dibuat kuliah gitu Atau enggak Boleh kuliah dulu ke Admi Kalau saya nanti kerja dulu Ngumpulin uang baru kuliah sendiri kak Pakai uang saya sendiri Oke Terima kasih Tapi aku mau kasih pesan-pesan dulu Kalian kalau udah sekolah disini Kalian berarti udah ada niat ya Udah ada niat udah siap juga Yang penting sekarang disini tuh kalian harus jalanin aja Jangan menyerah Kalian aku pasti tau Kalian berdua ini adalah cewek yang kuat Udah berani masuk sini tuh udah Menurutku jempol Apalagi kalian berdua ini Udah tau Mungkin udah tau resiko-resikonya kan disini kan Jadi yaudah Aku cuma bisa ngomong semangat Jangan nyerah Oke Makasih ya Dik Oke Lur Jadi sekarang saya menemukan satu siswi lagi Namanya siapa Dik? Cita Dari? SMP Ursuline SMP Ursuline Nah Alasan kamu mau masuk sini tuh Kenapa tuh? Karena ini kan sekolah umbulan kan Jadi aku kan juga suka teknik Jadi sekalian aja Udah suka teknik dari kelas berapa kalau boleh tau? Dulu tuh kelas 5 mulai suka-suka teknik Soalnya aku tuh kerjanya bengkel Jadi sering ngeliat itu jadi suka teknik Emangnya besok mau waktu gede Mau jadi apa? Emang mau jadi operator mesin Atau mungkin Puji Tuhan nanti buka bengkel Siapa tau? Lebih ke operator mesin Lebih ke operator mesin Terus Kamu yakin gak mau sekolah disini? Kan notabene kan Kamu ini kan siswi pertama yang baru Soalnya di Mikael ini kan Kamu tau sendiri Kan dari awal Itu kan kebanyakan siswa-siswa cocok-cok semua tuh Kamu yakin gak mau sekolah disini? Apa kamu punya pikiran kayak Aku masih mikir-mikir Gara-gara tuntutan orang tua Gara-gara orang tua aku alumni Atau Tadi pamanmu kan punya bengkel Siapa tau merekomendasikan kamu kesini Saya yakin karena itu niat saya untuk kesini Niat kamu sendiri berarti? Oke Pesanku cuma ya Semangat aja ya Kamu udah yakin disini Kamu gak muka bisa berbaur sama yang lain juga Oke? Ya makasih ya Oke lor Jadi seperti itu wawancara untuk hari ini Dan saya yakin mereka itu semua adalah cewek-cewek yang tangguh ya Karena mereka udah tau resikonya apa Sekolah disini Dan mereka tetep yakin Dan untuk pesan kalian ya Angkatan-angkatan 61 Yang akan masuk kesini nanti Yang penting kalau ada masalah Atau ada tantangan nanti di sekolah ini Yang penting dijalani aja Aku yakin kalau kalian udah bisa melakukan itu Kalian pasti akan jadi orang sukses Oke? Itu pesan dari aku Nama saya Buda Soekstiawan Pamit duduk diri Salam Mikael Miko Joss 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 Joss